Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023 Jadi selamat ya yang lulus ASN P3K Guru 2023 Tentunya teman-teman yang sudah lulus cek segera ya Baru saja ada informasi terbaru dari BKN Perihal penempatan dan pemberkasan NIP ASN P3K 2023 Nah disini teman-teman perhatikan ini adalah tanda Apabila teman-teman dinyatakan lulus menjadi ASN P3K Guru Formasi tahun 2023 Selamat Anda lulus seleksi P3K tahun 2023 Tahapan selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup Bagi peserta yang lulus Untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K Harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup Dan pemberkasan CISN Jadi teman-teman ketika teman-teman dinyatakan lulus menjadi ASN P3K Guru di SSC ASN Tentunya langkah berikutnya adalah teman-teman harus mengisi daftar riwayat hidup Nah kenapa? Karena pengisian daftar riwayat hidup itu adalah persyaratan mutlak teman-teman Agar teman-teman bisa diusulkan namanya untuk penetapan nomor induk P3K atau NIP P3K Karena ketika teman-teman mendapatkan NIP P3K Maka sudah resmi 100% teman-teman bakal lulus menjadi ASN P3K Tapi kalau misalkan teman-teman tidak mengisi daftar riwayat hidup sampai dengan batas waktu yang ditentukan Sekalipun teman-teman lulus menjadi ASN P3K 2023 Teman-teman akan digugurkan pastinya ya Oleh karena itu teman-teman pantau ya penyesuaian kembali jadwal tahapan ya seleksi P3K Guru tahun 2023 Yang mana kalau kita perhatikan pengumumannya itu adalah tanggal 6 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 Teman-teman ya tentunya ini menjadi kabar bahagia Selamat yang lulus menjadi ASN P3K Nah disini teman-teman ya ada informasi resmi dari BKN ya Kita langsung cek saja informasi resmi dari BKN teman-teman ya mantap ciwa ya Nah disini teman-teman berperhatikan ya Nah disini dikatakan BKN sebut P3K 2023 tidak ada masa sanggah langsung pemberkasan NIP terbit kapan Nah artinya apa teman-teman ya jadi ketika teman-teman dinyatakan lulus atau tidak lulus menjadi ASN P3K Guru 2023 Itu tidak ada istilah sanggah ini adalah aturan terbaru di P3K Guru 2023 Nantinya itu akan langsung pemberkasan pertanyaannya NIPnya kapan terbit Seperti itu kira-kira teman-teman Nah kita simak dulu informasi dari BKN disini Disini dikatakan teman-teman ya Pengumuman kelulusan ya Pengumuman kelulusan P3K 2023 untuk teknis dan kesehatan sementara berjalan Sedangkan untuk P3K Guru rencananya diumumkan hari ini ya 22 Desember 2023 Bahkan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian SINKA Badan Kepegawaian Negara BKN Suharmen mengungkapkan Hampir sebagian besar instansi penyelenggara P3K teknis dan nake sudah selesai ditandatangani hasil seleksinya Sehingga sudah bisa diumumkan oleh masing-masing instansi seperti itu ya Dia pun menghimbau kepada instansi yang sudah mendapatkan hasil pengolahan nilai Agar segera mengumumkan kelulusan peserta seleksi P3K Jadi intinya seperti ini ya ketika instansi itu sudah mendapatkan hasil pengolahan nilai Itu wajib ya teman-teman ya Itu wajib agar segera mengumumkan kelulusan P3K Termasuk instansi untuk pelaksanaan P3K Guru 2023 Disini katakan segera umumkan hasilnya bagi instansi yang sudah ada Hasil pengolahan nilai Jadi kuncinya itu adalah hasil pengolahan nilai Ketika hasil pengolahan nilai itu sudah keluar dan sudah berada di tangan instansi Maka instansi itu wajib untuk segera mengumumkan Kelulusan P3K Guru Formasi Tahun 2023 Jangan diperlambat lagi ya Karena akan mempengaruhi tahapan berikutnya Ini langsung ditegaskan oleh Deputi Suharmen kepada JPNN.com Pasti ya teman-teman ya Mantap jiwa Nah disini katakan dia mengingatkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian PPK Seleksi P3K 2023 ini tidak ada masa sangka lagi Ingat teman-teman ya di seleksi P3K Guru 2023 itu tidak ada masa sangka Kalau di P3K Guru 2022-2021 itu ada masa sangka hasil pengumuman kelulusan P3K Makanya kemarin ditunda karena memang BKN dalam proses kehati-hatian Harus berhati-hati dalam pengolahan nilai untuk selanjutnya diumumkan secara publik Kenapa harus berhati-hati? Karena di seleksi P3K Guru 2023 ini itu tidak ada masa sangka lagi Otomatis ketika pengumuman dilakukan setelah itu langsung pemberkasan Dimulai dari tahapan pengisian daftar riwayat hidup peserta Ingat ya jadi urutan seperti ini pengumuman dulu Pengumuman kelulusan Setelah lulus maka langsung pemberkasan Pemberkasannya itu ada beberapa tahapan Tahapan awal untuk pemberkasan penetapan P3K Guru 2023 teman-teman ya Dimulai dari tahapan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH dari para peserta Ingat pengisian daftar riwayat hidup itu dilakukan secara online dan dilakukan di portal SSCASN Kalian harus pahami ya Kemudian disini katakan sesuai perubahan jadwal yang ditetapkan oleh BKN sebagai Panselnas Calon aparatur sipil negara waktu pemberkasan hanya berselang sehari Dengan pengumuman kelulusan Ya begitu misalkan tanggal 22 Desember diumumkan Maka tanggal 23 itu sudah mulai pemberkasan teman-teman ya Kalau kita perhatikan jadwal yang ada Sekarang disini katakan sesuai perubahan jadwal yang ditetapkan BKN Sebagai ketua Panselnas waktu pemberkasan hanya berselang sehari Dengan pengumuman kelulusan Seperti itu kira-kira Nah kalau kita perhatikan disini teman-teman ya Apa ya Pemberkasan berupa pengisian DRH ini berlangsung sejak 16 Desember 2023 Sampai dengan 14 Januari 2024 Jadi batas untuk pengisian DRH itu sampai 14 Januari 2024 Untuk usulan penetapan NIP itu nanti di 2024 teman-teman ya Itu tanggal 15 Januari sampai 13 Februari 2024 Jika instansi tepat waktu melakukan proses pemberkasan Maka pada Februari 2024 Honorer sudah bisa mengantongi NIP P3K 2023 Wow luar biasa ya Jadi kuncinya teman-teman ya Kuncinya agar guru honorer bisa mengantongi NIP P3K di bulan Februari 2024 Art adalah apabila instansi Artinya daerah teman-teman ya Instansi teman-teman Itu tepat waktu melakukan proses pemberkasan Tapi kalau misalkan instansinya lambat Maka otomatis Peluang Februari 2024 Bagi honorer untuk bisa mengantongi di P3K 2023 Itu terancam juga Jadi intinya cepat lambatnya P3K guru atau teknis Nah kes mendapatkan apa namanya teman-teman ya NIP P3K 2023 Itu tergantung dari cepat lambatnya Instansi dalam ketepatan waktu teman-teman ya Melakukan proses pemberkasan Disini katakan BKN siap melakukan percepatan penerbitan NIP P3K 2023 Asalkan semua kelengkapan administrasi terpenuhi Bukan hanya dokumen peserta Tetapi juga perjanjian kontrak kerja P3K pungkasnya Wow luar biasa teman-teman ya Artinya apa? BKN tidak ada masalah sih sebenarnya ya Kalau saya perhatikan disini BKN itu teman-teman ya Siap melakukan percepatan Jadi BKN itu siap melakukan percepatan penerbitan NIP Ini tergantung semua Kalau misalkan kelengkapan administrasi dari instansi Itu sudah terpenuhi Atau instansi tepat waktu Instansi tepat waktu teman-teman ya Dalam melakukan proses pemberkasan Maka otomatis teman-teman Potensi teman-teman mendapatkan NIP di Februari 2024 Itu juga sangat terbuka lebar sih teman-teman ya Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh